hai oke hari ini kita akan coba pasang alarm merknya k1 ya untuk mobil Xenia kita coba cek ke dalamnya isinya apa aja yang pertama pasti untuk segala kalangan maksudnya untuk segala mobil ini skema instalasi ya di sini ada tata cara pemasangan terus tentunya juga modul-model ada mereknya k1 ya terus ada juga sirinanya atau toa ya kabelnya dua ya terus ini kabel-kabelnya kabel Oh dapat juga ini ada indikator lampunya ya biar kayak mobil-mobil bawaan pabrik ada indikator alarm remote-nya dapet dua ini remote-nya veloz ya ya untuk buku petunjuknya cukup jelas ya di sini ya ada warna-warnanya terus kemana-kemananya ini juga jelas contoh ini ke engine no power return biru seat door switch yang ini 12345676 ke centralok ya cukup jelas ya cukup mudah berarti ya harusnya ya petunjuk dasar penggunaan alam mobil oke oke langsung kita eksekusi aja ke mobil baik kita jelaskan dulu ya sesuai skema instalasinya disini tertulis orange putih kuning orange putih kuning 6 kabel pertama ya disini karena kabel pertama ke centralok ya kita cek 6 kabel pertama orange putih kuning orange putih kuning ya disini untuk yang orange itu ke masa orange dua-duanya ini ke masa ya masa yang kuning ke positif jadi yang tinggal yang putih yang putih ke baru ke centralok yang putih ini nanti tinggal kita sesuaikan mana yang naik mana yang turun disini kan ada dua misal kebalik berarti ketika kita pencet lock dia malah unlock nah itu berarti kebalik disini ya biasanya ya oke yang kuning kuning ke sirine kuning ke sirine terus merahnya ke positif nah ini bisa disambung ya yang yang kuning yang kuning di atas tadi ini bisa disambung ke merah yang ini ataupun yang orange yang ini bisa disambung dengan masa dari sini bisa jadi satu seperti ini boleh ya dijadiin satu seperti ini boleh baru nanti sini ke masa itu boleh begitu juga sama yang positif disini dijadikan satu boleh langsung ke 12 volt aki nah terus yang biru yang biru ini enggak usah dipakai ya ini kan disini tertulis 2 batang batang disini adalah untuk membuka bagasi pintu sedangkan seninya itu enggak pakai pintu elektrik mungkin kalau yang udah pakai bisa yang ada remote-nya kalau ini yang coklat dua ini ke lampu mau lampu sen mau lampu azab boleh tapi lebih enak lampu sen sedangkan satu lagi ini lampu indikator kalau ini tidak usah masuk kemana-mana tinggal masuk ke modul langsung nanti ini nyala kedip-kedip oke kita siapkan kabel positif negatif lewat sini ya ini buat positif ini buat negatif nanti ini buat positif tapi nggak usah dipasang dulu ya nanti setelah selesai baru kita pasangkan ke aki ya seperti yang saya bilang tadi ya ini kabel kuning 2 merah ini dapatnya positif saya gabung disini jadi satu nanti ketemu ini ini positif ya langsung ke aki ini kabel pink disambung nanti dapatnya kabel ACC kita cari di sini ya dibawah soket dibawah kunci kontak ini kan ada kabel 6 ya kita cari di posisi ACC kita cari mana yang dengan tes pen mana yang hidup nah ini hidup ya hidup tapi ketika kunci kontak di off dia masih hidup berarti dia bukan kabel ACC nah ini hidup ya hidup ketika kunci kontak di off dia harusnya mati nah berarti ini kabel ACC nah ini yang kabel biru kabel ACC kita caranya pakai tes pen ini sambung negatif oke kita sambung kabel ACC yang warna putih ya untuk kabel kuning ini ya ini yang belum dijelasin tadi kabel kuning dia nggak usah kalau dipakai ya ini kita buang ini dipotong boleh yang penting aman terus yang orange yang orange dia ke output output rem ya ini kesini ke sweat rem outputnya terus yang biru-biru ke switch pintu sini ya sedangkan yang putih terakhir ini ke ACC ACC kesini ya oke ya kita cabang yang output-output itu ketika diinjek rem dia keluar positifnya keluar arusnya kalau yang satu kan arus standby bukan yang itu ya yang outputnya berarti kabel satunya lagi kan cuma ada dua kabel satu kabel positif stand by dan satu kabel output Oke kita ambil yang kabel outputnya Semua terpasang Jangan lupa kita cek dulu Kita coba sebelum kita rapikan Sudah oke ya Setelah oke baru kita rapikan Terima kasih telah menonton